Ustaz saya ingin bertanya jika mahar yang didapatkan istri dari suaminya kemudian dijual untuk kebutuhan modal usaha bersama antara suami dengan istri, itu hukumnya bagaimana Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim seperti yang sudah tadi kami sampaikan, bahwasannya mahar yang sudah diberikan oleh suami kepada istrinya maka mahar tersebut miliknya istri sepenuhnya milik istri sepenuhnya, istri bebas mau menggunakan untuk apa, mau disimpan mau disodakohkan lagi, diberikan kepada orang tuanya, kepada anaknya silahkan, terserah istri sudah suami tidak lagi berhak tapi suami boleh mengambil manfaatnya jika mendapatkan izin, izin dari suami atau izin dari istri atau diberikan oleh istrinya, maka disitu boleh memang sebagian orang itu dia tidak mau menggunakan maharnya kenapa kamu tidak kan kamu butuh modal itu kan ada mahar dari suamimu janganlah masalah, ini kan kenang-kenangan, itu tidak ada masalah itu haknya haknya sebagian orang boleh-boleh saja sah-sah saja dia menjadikan mahar yang sudah diberikan oleh suaminya disimpan terus walaupun dia tidak punya uang disimpan, ini adalah harta kenangan misalnya karena adalah harta yang sangat berkesan dulu suami saya memberikan sebagai mahar tidak ada masalah karena kesana kan beda karena kalau sudah dibelanjakan misalnya kan akhirnya kan hilang sudah tidak ada lagi kenang-kenangan minimal kalau itu maharnya masih ada terus akan menjadi kenang-kenangan bagi istrinya wah dulu kamu itu ngasih maharnya sekian bang, duitnya masih ada itu sasa saja boleh tapi tidak ada kewajiban dari syariat tidak ada begitu tidak boleh dijual karena tidak boleh tidak ada begitu terserah misalnya mau dijual mau dinafkah mau dibuat modal boleh-boleh saja tapi kalau ada sebagian orang yang berpendapat memilih untuk di apa namanya disimpan itu tidak ada masalah yang penting jangan sampai ada ada kalimat ya kan harusnya itu disimpan begitulah anjuran Islam tidak ada Islam tidak pernah menghancurkan demikian dan dalam tuntunan Viki pun tidak ada seperti itu jadi boleh-boleh dibuat modal terserah tapi kalau pengen disimpan boleh-boleh saja terserah nanti bagaimana keinginan dari masing-masing suami istri tersebut Allah a'ala bisa baik baik tersebut tersebut